Saya telah membaca sebuah syair yang maknanya, Ya Allah, pada saat engkau lebih dekat kepadaku daripada urat nadi, maka kenapa para malaikat di kedua pundak kami senantiasa menghitung kami? Ungkapan ini nampaknya bagi saya seakan-akan menjawab garis-garis besar dan takdir Allah. Mohon penjelasan dengan menyertakan pendapat para ulama. Jawaban, Alhamdulillah. Pertama, malaikat roqib dan atid merupakan sifat dari para malaikat yang diberi tugas untuk mencatat semua perbuatan Bani Adam, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Keduanya adalah sifat yang jujur bagi masing-masing dari keduanya. Maka malaikat yang berada pada sisi kanan, sifatnya adalah roqib dan atid, dan malaikat yang berada pada sisi kiri, sifatnya adalah roqib dan atid. Allah Azza wa Jalla berfirman, Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikannya oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf, ayat 16-18. Yang kedua, sungguh Allah Ta'ala adalah maha penentu dan maha adil, maha lembut dan maha mengetahui, dan termasuk kemaha adilan Allah SWT dengan memberikan saksi-saksi yang bermacam-macam kepada para hambanya. Allah Ta'ala adalah saksi yang maha agung, sebagaimana di dalam firmannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj, ayat 17. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan para malaikat sebagai saksi, dan Allah telah menjadikan manusia menjadi saksi untuk dirinya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, di hari itu Allah akan memberikan kepada mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah lah yang benar, lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Quran Surat An-Nur, ayat 23-25. Allah Ta'ala berfirman, Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan, kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah perasangkamu yang telah kamu sangkat terhadap Tuhanmu. Perasangka itu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar, Menderita azab, Makan rakalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. Quran Surat Fusilat Ayat 19-24 Dari Anas bin Malik berkata, Kami pernah bersama Rasulullah SAW, seraya beliau tertawa. Lalu beliau bersabda, Apakah kalian tahu kenapa saya tertawa? Ia berkata, Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Beliau bersabda, Terkait dengan komunikasi seorang hamba kepada robnya, Ia berkata, Sungguh aku tidak membolehkan bagi diriku, kecuali ada saksi dari diriku. Dia berfirman, Cukuplah pada hari ini, dirimu menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan dengan para malaikat pencatat, menjadi saksi. Dia berfirman, Maka mulutnya dikunci, lalu dikatakan kepada anggota tubuh lainnya, Bicaralah. Maka ia berkata, dengan semua perbuatannya. Lalu diberikan jarak antara dia, dengan ucapannya. Ia berkata, Celaka, padahal karena kalian, aku membela. Hadis Riwayat Muslim, 1969. Al-Wazir bin Hubayroh, rahimahullah, berkata, Di dalam hadis ada kandungan fikih, yaitu, Allah menampakkan kepada hambanya, bentuk keadilannya. Di antara bentuk keadilannya adalah, bahwa dia tidak menjaga penetapan hak di sisinya. Satu masalah dari semua permasalahan yang ada, diputuskan dengan adanya saksi yang adil, kemudian Allah tidak menampakannya, di depan khalayak kedustaan orang yang mengingkari tersebut, dan kebohongannya. Maka Allah menjadikan anggota tubuh manusia, berbicara dengan apa yang dia ingkari, sebagai pensucian, pembelaan bagi para saksi. Kalau sekiranya pada orang yang celaka ini mendapatkan taufik, maka mulutnya akan berbicara. Dan hal itu, dia mampu melakukannya. Mengakui di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia mengumpulkan di antara perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan pengingkaran kepada Allah. Juga ketidaktahuan dia, bahwa Allah mampu untuk memperlihatkan yang tersembunyi. Sehingga orang yang celaka ini, terkumpul kemaksiatan, kebohongan, dan ketidaktahuan terhadap Tuhannya. Al-arkan, artinya anggota tubuh. Una dilu, artinya aku membelak dan mempunyai alasan. Adapun sabdanya, cukuplah pada hari ini bagi dirimu, menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan dengan para malaikat pencatat. Bahwa di situ Allah telah menjadikan anggota tubuhnya berbicara, untuk mensucikan, membersihkan para saksi. Bukan justru meragukan mereka, juga tidak untuk menyempurnakan persaksian mereka. Al-Ifsoh'an Ma'ani As-Sihah, Jilid 5, halaman 401. Kesimpulan, Bahwa Allah Jalla Jalaluh, Maha Menentukan dan Maha Adil, tidak memutuskan kepada hambanya, dengan apa yang dia ketahui darinya, baik dalam hal kekufuran dan keimanan. Akan tetapi, dia menghitung amal para hambanya, dan menjadikannya para malaikat yang mulia, menjadi saksi. Dan dia menulis semua yang mereka kerjakan, berupa amal yang baik maupun amal yang buruk, di dalam catatan mereka. Dan dia memberikan buku catatan amal mereka, pada hari kiamat, untuk saksi atas mereka. Dan para malaikat pencatat yang mulia, memberikan nilai sebagai saksi atas para hambanya, dengan amal perbuatan mereka, untuk menjadi alasan dari para makhluknya, hujahnya menjadi sempurna kepada mereka, sampai tidak seorang pun yang tersisa alasannya, di hadapan rob sekalian alam. Allah Ta'ala berfirman, Dan orang-orang yang membantah agama Allah, sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu, sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras. Quran Surat Ash-Shura ayat 16 Wallahu'a'lam